Ayo Fahmi lubangi semua tahunya Teman kali ini kita mau memasak tahu petir isi sayur Untuk bumbu petirnya Teteh sudah menyiapkan cabai rawit dan bawah merah Keduanya ditumbuk sampai halus ya Kemudian untuk isian sayurnya kita menggunakan kubis yang diiris tipis Potongan wortel dan kecembah Bumbunya sudah halus Supaya rasanya mantap kita campurkan semua bahan ke dalam cobek Aduk-aduk sampai rata ya Supaya makin gurih tambahkan garam dan merica bubuk secukupnya Teteh Mr. Sober teh Hahaha Gak ada lah gak ada Aduh dah mana yang mau atap peni betul-betul di daerah Pahmi, Pahmi, sekurin kamu kepedesan Coba bilang itu dilebetkan helang mohon karena tahuna Pahmi, bantasan mohon bolang Sambil menunggu Teteh membuat adonan dari tepung beras Aku dan Pahmi akan memasukkan isian sayur ini ke dalam tahu Selipkan sayuran melalui lubang yang dibuat Pahmi tadi Lumur di tahu dengan adonan tepung sampai merata Tahu isinya siap digoreng Tahu mempunyai kadar air yang tinggi Jadi kita harus sedikit sabar menggorengnya Perhatikan Jangan membalik tahu Kalau warnanya belum berubah menjadi kecoklatan Kalau tidak Tepung akan menimpel Kalau warnanya sudah coklat kemasan merata Tandanya tahu goreng sudah matang Tahu mempunyai kandungan protein abadi yang tinggi Selain itu Isi sayuran di dalamnya juga menambah vitamin dalam makanan ini Supaya lebih nikmat Kita cucul tahu isi dengan sambal kecap isi bawang merah Dan cabai rawit ini Apalagi makan tahu isinya barang sahabat-sahabat tercinta Makin lengkap deh suasananya Teman Sampai disini dulu ya petualangan kita hari ini Tetap jaga kesehatan Dan di rumah aja Salam bocah petualang